Sebagaimana biasanya sesuai peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah yang telah berusia satu tahun akan dipindahkan dari maklah ke tempat lain, karena akan ditempati oleh jenazah yang lain, termasuk jasad Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki. Tahun pertama setelah beliau wafat, makam beliau pun digali. Namun, si penggali makam sangat terkejut, setelah didapatinya jasad yang dikira sudah melebur dengan tanah itu ternyata masih utuh. Tahun berikutnya, mereka coba menggalinya lagi. Kembali si penggali makam terkejut. Bahkan, yang menyaksikannya pun ikut terbelalak karena setelah dua tahun terkubur, jasad itu masih utuh. Bahkan rambut dan kuku Syed Muhammad kian bertambah panjang, jika dibandingkan dengan awal penggalian. Lima tahun kemudian, kembali dilakukan penggalian, namun kembali mereka dibuat takjub dengan kuasa Allah yang menjaga para walinya. Makam tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi melebihi gaharu. Dan jasad beliau pun masih terlihat rapih, dan bertambah rapih seperti ada yang mengganti kafannya. Akhirnya, penggalian makam pun dibatalkan.